Kita panjatkan syukur kepada Allah, karena pada tahun ini Allah masih memberikan kita kenikmatan berupa umur yang panjang bisa menemui bulan Ramadan. Karena ada beberapa saudara kita yang di tahun ini tidak menjumpai bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan, inna rabbana lagufurun syakur, asyadu an la ilaha illallah, wa asyadu anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabih amma ba'duh. Pemirsa LDTV yang berbahagia dimanapun Anda berada, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah, karena pada tahun ini Allah masih memberikan kita kenikmatan berupa umur yang panjang bisa menemui bulan Ramadan. Karena ada beberapa saudara kita yang saat ini, yang di tahun ini tidak menjumpai bulan Ramadan. Sehingga kita ucapkan syukur kepada Allah, kita panjatkan syukur kepada Allah. Di dalam bulan Ramadan ini, kita harus memiliki target yang harus kita capai, yang harus kita sukseskan. Termasuk di antaranya yang pertama, dalam bulan Ramadan kita sukseskan puasa kita. Kita laksanakan puasa sesempurna mungkin, sesukses mungkin, dengan meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yang dapat menurunkan nilai pahala puasa kita. Dalam hati seriwayat Al-Bukhari, Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang di dalam melaksanakan puasa, dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta dan perbuatan dusta. Maka tidak ada hajat bagi Allah untuk memberikan pahala kepada dia, di dalam dia meninggalkan makanan dan minumnya. Artinya, dia puasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja, sebab tidak bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang. Maka, yang poin pertama, sukseskan puasanya. Kemudian yang kedua, sukses untuk mengerjakan sholat taraweh. Sholat taraweh hanya ada di dalam bulan Ramadan. Sehingga, kita sukseskan, kita perlu-perlukan untuk mengerjakan sholat taraweh. Dalam hadis seriwayat Al-Bukhari, Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang berdiri, ibadah, sholat, mengerjakan sholat di dalam bulan Ramadan. Dengan dasar keimanan dan niat untuk mencari pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, kita sukseskan membaca Al-Quran-nya. Yang mungkin di sebelum bulan Ramadan, dalam satu hari punya target tiga ayat. Ketika dalam bulan Ramadan kita sukseskan membaca Al-Quran-nya, kita hatamkan minimal satu kali dalam satu bulan. Dalam bulan Ramadan ini. Yang keempat, kita sukseskan untuk mendapatkan pahala Laylatul Qadar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Laylatul Qadari khairum min alfi syahrin. Surat Al-Qadar ayat tiga. Laylatul Qadar itu jauh lebih baik pahalanya daripada ibadah selama seribu bulan. Dalam batis riwayat Bukhari, Rasulullah s.a.w. dia bersabda Man koma laylatul Qadari imanan wahtisaban gufirulahu matakot damamin dambih Barang siapa yang berdiri ibadah, mengerjakan ibadah pada malam Laylatul Qadar Dengan dasar iman dan niat untuk mencari pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya Yang kelima, kita sukseskan untuk membayar zakat fitrah Dalam batis riwayat Al-Bukhari, Sohabat Ibn Umar pernah mengatakan Rasulullah s.a.w. mewajibkan zakat fitrah Satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum atas buddha dan orang merdeka Laki-laki perempuan, anak kecil, orang yang tua Pokoknya mina muslimin, orang-orang islam Dan Nabi memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu Sebelum manusia keluar untuk mengerjakan sholat id Disinilah lima sukses yang harus kita sukseskan Yang menjadi target kita di dalam bulan Ramadan Yang pertama sukses puasanya Yang kedua sukses untuk mengerjakan sholat taraweh Yang ketiga kita sukseskan untuk menghatamkan kitab Al-Quran Membaca kitab Al-Quran Yang keempat sukses untuk mendapatkan pahala layan telkoder Yang kelima sukses untuk membayar zakat fitrah Mudah-mudahan semua target Kelima-limanya target bisa kita raih Kita dapatkan di dalam bulan Ramadan Mudah-mudahan Allah pari barokah Alhamdulillah jazakumulloh khairah Wassalamualaikum warahmatulloh wabarakatuh Terima kasih telah menonton!